Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan ini saya akan mempersentasikan laporan kasus tentang gangguan alat reproduksi pada jantan itu di kelanjar aksesorisnya, yaitu di copper gland-nya, yaitu adanya multisistik degenerasi pada copper gland dari babi putih. Untuk referensi jurnal yang saya gunakan itu ada, terlihat pada gambar. Penurunan fertilitas ini pada hewan maupun mamasa itu dapat diakibatkan karena kelanjar anatomis, fisiologis, metabolik maupun lingkungan. Maka dari itu pentingnya melakukan pemeriksaan sistem genita urinari guna untuk deteksi infertilitasi pada babi jantan. Kelenjar aksesoris terbagi menjadi tiga, ada yang vesikular, kelenjar postat, dan bulbul lateralis atau copper gland. Permukaan kelenjar bulbul lateralis ini keras dan tersusun dalam beberapa lobus yang dibatasi oleh septa fibromuskular dan mengandung sekresi yang sangat kental. Bisa dilihat pada gambar, ini adalah struktur anatomi dari organ reproduksi babi, di mana copper gland-nya itu menonjol berbentuk silinder panjang 13,3 cm dan lebar 5,5 cm kira-kira seperti itu. Kemudian gangguan pada kelenjar bulbul lateralis ini dapat menyebabkan penurunan keseburan. Untuk dari jurnal ini, dipaparkan kasus berfabali putih dengan umur 1,3 tahun, pemeriksaan suhu normal 38,3 derajat celcius, kemudian testis normal walaupun asimetris, lunak, tidak ada reaksi sakit pada saat palpasi, kaudal epididinus kiri berbentuk kacang lebih besar. Saat pada palpasi kaudal bulbul lateralis ini mengalami pembesaran, tekstur pembesaran, kemudian teksturnya keras, dan terdapat respon sakit saat palpasi. Kemudian diaksesannya dengan menggunakan USG dan pengamatan perilaku kawin, di mana pada perilaku kawin ini ketika diberikan betina yang birahi, si jantan tidak menunjukkan adanya keinginan untuk mengawini si betina 20-30 menit setelahnya. Hasil pemeriksaan USG untuk kelenjar bulbul lateralis dapat dilihat pada gambar, yang gambar satu itu adalah yang kista multisistik, yang gambar kedua itu adalah yang normalnya, di mana pada kista multisistik ini adanya kelenjar bulbul lateralis yang tampak anekoi berbentuk, tidak beraturan, tidak sama. Hal ini dikatkan dengan cairan dari sekretar dari kistanya. Kalau yang gambar dua ini, terdapat pula bentuk-bentuk anekoi, tapi ini yang normalnya dan tidak bervariasi ukurannya. Setelah itu dilakukan nekropsi untuk melihat patologi anatomi dari kelenjar bulbul lateralis ini. Dapat dilihat pada gambar di samping itu, yang gambar tiga, adanya lubang-lubang bekas dari tempat kistanya. Ada banyak lubang-lubang yang dapat ditemukan. Dapat dibandingkan dengan gambar empat yang bulbul lateralis yang normal pada babi. Setelah itu dilakukan pewarnaan menggunakan histopatologi. Dapat terlihat pada gambar enam itu adalah yang kista multisistik, di mana adanya lumen yang besar berisi cairan sekreta bersifat basofil. Kemudian sel-sel epitelnya ini memipi, menipis ke sampingnya. Kalau yang gambar kelimanya ini adalah bulbul lateralis dari babi yang normal. Tidak adanya perluasan lumen-lumen. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Saya mau bertanya kepada Kasma apa penyebab dari kista di kelenjar koper babi ini dan apakah kista ini akan berpengaruh terhadap kualitas semennya dan juga bagaimana treatment yang akan dilakukan. Terima kasih. Baik, Sally. Terima kasih atas pertanyaannya. Dalam jurnal ini sebenarnya tidak ditemukan riwayat dari si babi ini. Tapi ditemukan riwayat babi ini dalam satu peternakan itu merupakan babi dari luar. Jadi tidak ditemukan adanya predisposisi genetik dalam kista bulbul lateralis ini. Tapi beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa kista bulbul lateralis ini pada tikus itu dapat ditularkan secara genetik. namun bisa juga ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa kista bulbul lateralis ini juga diakibatkan oleh gangguan ketidaksimpanan hormon testosteron maupun pada sapi itu peningkatan kadar estrogen dalam pakan yang dimakan oleh sapi. Seperti itu. Kemudian tadi yang terkait... Apa tadi yang terkait... Ya, tadi yang pertanyaan terakhir itu treatment-nya. Treatment-nya. Di jurnalnya juga tidak dijelaskan treatment untuk kista ovary ini karena langsung dilakukan nekropsi. Namun pada beberapa studi yang saya lihat, penanganan kista ini, kalau penanganan kista itu biasanya untuk masalah infeksi sekunder seperti bakteri itu dengan pemberian antibiotik. Nah, kemudian tadi juga dilakukan palpasi, ada rasa kesakitan dari si kelanjara bulbul lateralisnya ini mungkin bisa digunakan antiradang seperti itu. Kemudian untuk pengandalannya itu dengan pemberian pakan yang rendah kadar estrogennya. Seperti itu. Kemudian satu lagi tadi yang terkait semen ya. Yang terkait... Ya, apa nanti kistanya itu akan berdampak kepada kualitas semennya? Masalah semennya, karena kebetulan di jurnal ini dijelaskan bahwa tidak ada evaluasi semen yang dilakukan karena si babi tidak mengalami ejakulasi. Namun beberapa penelitian menyebutkan bahwa contohnya pada sapi yang mengalami kista bulbul lateralis itu tidak ada kelainan akibat dari kista bulbul lateralisnya ini. Namun menurut saya, kalau sepandangan saya karena kelanjar bulbul lateralis ini adalah dia fungsinya untuk membersihkan saluran urethra sebelum pengeluaran semen mungkin saja bisa berdampak dengan produksi dari kelanjar bulbul lateralis ini yang berupa ekssudat nantinya akan bercampur mengontaminasi dari si sperma itu. Tapi itu masih dugaan saya karena di jurnalnya tidak dijelaskan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.